bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo kawan-kawan semua dimanapun kawan berada semoga kawan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala baik kawan seperti yang saya janjikan di video kemarin kali ini saya akan melanjutkan untuk membuat asis hook yang bervariasi kawannya baik untuk bahan-bahannya masih tetap sama kawan untuk ukuran hooknya saya memakainya agak lebih kecil sekarang kawan ini untuk ukuran hooknya yaitu 4 per 0 dan saya menggunakan benang seperti ini benang untuk membuat asis hook kali keplarnya masih sama saya menggunakan keplar seperti yang kemarin yang bernomor 330 lem koreanya ada senter up juga untuk mengeraskan resinnya nanti ini dia model resinnya kawan dan ini resin yang sudah saya campur dengan bubuk posfor ya kawan dan ini dia untuk bulu-bulu karetnya yang saya gunakan 2 model kawan pertama bulu karet yang GID dan yang kedua dan ini dia bulu karet yang kedua saya menggunakan seperti ini yang berwarna namun ini tidak GID kawan ya mata ikan yang berukuran lebih kecil 2 mm solid ring baiklah kawan kita langsung saja ke video pembuatannya kawan ya untuk panjang keplarnya saya menggunakan seperti ini kawan panjangnya saya sudah mengukur tadi ini tergantung selera saja kawan ya saya menggunakan seperti ini panjangnya dan untuk pemasangan hooknya saya masih menggunakan mode tusuk kawan mode tusuk seperti ini kawan ya seperti ini seperti biasa kita akan mengikat sedikit saja dulu kawan untuk keplarnya kita bisa seperti ini kawannya supaya nanti ketika kita mengikat dia akan menjadi lebih kecil kawan dan terlihat lebih rapi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik untuk yang pertamanya ini sudah selesai kawan sekarang kita lanjutkan untuk mengikat hook yang keduanya ya caranya masih sama seperti yang pertama dan sama seperti video-video yang kemarin selamat menikmati 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 tapi tidak GID dan yang keempatnya yang warna hijau yang full GID cukup segini saja kawan oke kita langsung pasang saja kawan ya disini saya menambahkan benang GID ya untuk yang disini agar warnanya tidak selalu hijau kawan ya untuk yang satunya saya menggunakan benang warna ini kawan ya saya menggunakan benang yang berwarna umum cuman ini saya tidak GID kawan ya oke kita pasang kawan selamat menikmati 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 selamat menikmati